Daging kecil, Tomen kan gak mau nih daging kecil, jadi dia mau cuma yang ukuran segini kok, ukuran palas, ukuran yang gede, dia maunya yang ukuran gede, kalau ukuran kecil gak mau, gak mau segini tuh gak mau, ukuran kecil gak mau, oke jadi dibawa kesini dulu yang lain ya, kita bawa kesini dulu, itu dia sebenernya udah mulai ngejar ya, tuh, dia mau ikutan tuh sebenernya si Romo, tapi Romo, makan itu, makan itu, makan itu, Pak Lele, Pak Lele dimakan, waduh, akhirnya berhasil juga kita, guys, selama sekian lama, udah sebulan ini, baru kita tau cara dia makan, susah banget, malah dibawa Ul, kagak dia makan, itu makan, 2 hari yang lalu, oh berarti baru 2 hari setelah sebulan ini, baru 2 hari yang lalu dia baru mau makan kayak gini nih guys, jadi kita akan kembali train lagi, supaya dia mau lompat, kata siapa Tomen tidak bisa digabung sama ikan lain, dan ikan gue yang lain pasti mati, kata siapa? sebelum nonton video ini guys, jangan lupa juga like, comment, subscribe, setiap like kalian berguna loh, buat alogaritma video kamu, masukin langsung ya yang ngejar malah pibes ya, Romo mana Romo itu RTS yang itu emang gila banget, rakusnya kacau ini kayaknya Tomenya gak mau makan nih, gimana ya? Audrey Key of the Jungle, kembali bersama Romo si Tomen Raksasa ada kabar baik, guys, kabar gembira kalau kalian tau, kemarin-kemarin dia itu susah banget makannya, kayak gak mau makan, bahkan kalau setiap dikasih, dia memilihnya mangsa hidup, dia akan ada di megatingnya ini peret udah hilang, peresak udah hilang, semua akan hilang, tapi akhirnya setelah dikilik-kilik, kita menemukan cara dia bisa makan ini dia caranya guys, gue gak bisa, yang bisa dia gimana caranya Ul? ini daging lele nih, lele jadi biar ikan-ikan yang lain nih makan dulu kesono, sekiranya nanti dia udah fokus ke daging kecil Tomen kan gak mau nih daging kecil jadi dia mau cuma yang seukuran segini kok, seukuran palas, seukurannya dia maunya yang ukuran gede, kalau ukuran kecil gak mau gak mau, segini tuh gak mau ukuran kecil gak mau, kalau dikasih lele langsung cebrung gitu mau dia susah ngejar, pasti tetep kalah sama RTS karena lelenya kabur, waktu itu kalah sama RTS ya jangan satu-satu, mungkin langsung tiga kali ya mungkin langsung lima kali wah, langsung empat kita coba masukin langsung ya yang ngejar malah pibes ya, Romo mana Romo ini yang gue masukin, hitungannya lele lumayan gede wah, Romo, Romo disitu Romo Romo kalah, cepet Romo kita masukin langsung semua deh itu dia, supaya bisa ngejar ya itu Romo, Romo, Romo bingung kayak ikan bingung gila ini gak bisa pake ikan mas-mas lagi nih nanti dia harus dikasih yang mati tetep? iya tetep tapi gede gede kurang ajar milih-mili dia ternyata ya oke, kita coba lihat gimana caranya dia makan ya oke, jadi dibawa kesini dulu yang lain ya iya kita bawa kesini dulu itu dia sebenernya udah mulai ngejar ya tuh, dia mau ikutan tuh sebenernya si Romo tapi Romo... makan itu makan itu makan dimakan kepala lele dimakan wah, luar biasa nah, makan dong dong makannya gitu kok gua gak... oh iya wooo ah, dia dilepas 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 bos dilepas 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 uh, yang dapet arwana tuh lo dimakan lagi tuh udah satu masa? iya ntar dia bakal lari ke pojok dia bakal lari ke pojok? iya tuh dibawah pacu tuh lele pala lele nya gue lakukan sebiji doang susah banget tuh waduh akhirnya berhasil juga kita guys setelah sekian lama udah sebulan aja nih baru kita tau cara dia makan susah banget malah dibawa Ul kagak dia makan lu itu makan? hah? itu makan? wooo mantap oke itu lu udah buter sama arwana Ul kita liat dia kalau makan emang dikit gitu ya iya lah nyari dia nyari dulu nih yang bener-bener ukuran gede dia makan ini sekali-sekali dan dia nyari yang bener-bener ukuran gede seberapa serem itu tomannya gila dia makin raksasa tuh liat tuh dia di belakang ada kayak ikan paus beluga killer whale tuh siapa liat tuh wah diem dia tapi wow 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 jalan dia ya coba Ul pancing Ul bisa gak Ul? uh dia berantem sama arwana arwananya lepas tuh dilepas sama arwana emang ini ukuran-ukurannya toman dong yang bisa makan sih? tuh gak ada yang bisa makan kan? pibes 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 dilepe pibes pacu dilepe pacu nanti kembangnya pasti dimakan tuh ayo ayo gak dimakan gak dimakan guys nyelip ya gak gak dimakan guys kenyang RTC udah pasti dapet wow RTCnya gila banget sih tapi sengayanya dia udah makan beberapa biji tadi ya 2 biji kayaknya ya 2 apa 3 biji ya luar biasa ngerit banget ternyata makannya ya serem amat guys setelah tuh bisa kayak begitu ini lu nemunya begini kapan nih? 2 hari lalu lah 2 hari yang lalu? oh berarti baru 2 hari setelah sebulan ini baru 2 hari yang lalu dia baru mau makan kayak gini nih guys jadi kita akan kembali train lagi supaya dia mau lompat dari atas megateng ini tiap lagi feeding respon jadi kalo kita liat nih disini memang populasi dia yang paling gede di belakang sana udah tinggal beberapa yang kecil-kecil sisanya gede-gede semua disini patin albinonya keluar mulai ini pibas juga udah ngeri banget pibas tuh sekarang udah sekitar 50 cm toman itu udah semeteran ya semeter 5, semeter 6 luar biasa sih wow gua masih berharap dia bisa 120-125 ya jadi liat warnanya keluar ya guys biru-birunya harusnya dia lebih goblin lagi kalo backgroundnya berwarna cerah tapi gini aja gua udah seneng banget karena ngeliat dia udah makan dan ternyata makannya gitu doang ya tapi gua yakin kalo kepala lele segini masuk tangan gua juga masuk kacau wow heboh dia tuh tau orang tau guys kalo dipanggil ngerti dia jadi romo ini akhirnya makan setelah perjuangan itu video pertama udah 2-3 minggu yang lalu sampe hari ini berarti sekitar sebulan ya untuk bikin dia settle dan mau makan tanpa harus nyerang ikan-ikan lain kata siapa Toman tidak bisa digabung sama ikan lain dan ikan gua yang lain pasti mati kata siapa hidup semuanya kecuali 2 dan mau makan kepala lele gimana kita belum coba kasih paha ayam ya next time kita akan coba kasih paha ayam kalo dia lebih settle lagi romo sini romo ini lu yang nungguin romo tulis keren di komen bye bye thank you guys sudah nonton